Dalam pembahasan anggaran pendapatan belanjo daerah tahun 2024 mendatang, Pemerintah Kabupaten Kepahyang terpaksa menggelontorkan anggaran sebesar 3,7 bilion rupiah karena harus membayar hutang kepada Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan atau BPJS. Hal ini setelah pada pembahasan APBD Perubahan tahun 2023, Pembasukan Kepahyang tetap tidak bisa menanggarkan untuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan sehingga terpaksa membuat pengukuhan hutang kepada BPJS Kesehatan dan akan dibayarkan dan dibebankan ke APBD tahun 2024 mendatang. Sejak tahun lalu, Pemerintah Kabupaten Kepahyang telah ditetapkan sebagai penyandang gelar UHC yang menjamin kesehatan hampir seluruh masyarakat. Meski kondisi keuangan yang bermasalah, demi menjamin kesehatan seluruh masyarakat, pemerintah kabupaten tetap mengklaim akan mempertahankan hal tersebut agar seluruh masyarakat terjamin kesehatan. Bahkan di tahun 2024 mendatang, Pemerintah Kabupaten memproyeksikan 100 persen masyarakat untuk BPJS dikavar pembayaran iuran melalui APBD Kabupaten Kepahyang. Kepala Dinas Kesehatan Kepahyang, Tajeri Fauzan menyampaikan, meski berhutang tunggakan, namun Pemerintah Kabupaten dan DPRD telah sepakat untuk meng-cover pembayaran tunggakan di APBD 2024 mendatang. Dan hal ini telah disetujui oleh pihak BPJS Kesehatan Kepahyang dan sudah dipastikan tahun depan tunggakan BPJS dibayarkan. Nah, sudah pernyataan itu sudah dibuat, jadi nanti hutan kita akan dibayar di tahun 2024. 3,7? 3,7 pasnya. Pasnya itu. Itu seberapa orang yang enggak teman? Itu bukan tunggakan ya. Kalau UHC itu kan kita menutup. Menutup orang yang tidak mampu dan lain sebagainya, kita jadikan mengikuti.